Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya Hendra dari channel Hendra motor blog kali ini saya akan membahas tutorial cara mengganti lampu motorbit yang lampu depan motorbit ini wajah lampunya tapi borangnya borang lampunya pertama-tama yang harus kita siapkan peralatannya adalah kunci ring 10 dan obeng plus ini obeng plus ini sudah ada bawaannya dari pabrik pabrikan juga dibekali jadi kalau toolnya dan pertama-tama kita buka dulu udah kita lepas ini baut adalah bau dua ya terlepas ini sebagai penahanan oke lepas semuanya sudah lupa sini juga masukkan lagi biar baik nggak terpisah kemudian selanjutnya kita buka semuanya ini ini kita lebih doang dari sini bodi nih kalau di sini bilang sebelahnya lagi sebelah sonanya ada bawah sebelahnya kemudian selanjutnya kita lepas bagian sini as oke ini pas ada lemnya roh dulu nah untuk ngelepasin ini ini juga ada baut 10 bro sepuluhnya kita lepas dulu nah dua baut ini udah kita lepas dua baut ini baru ada di sini ada beberapa baut lagi ini satu dua tiga ada tiga bautnya tiga baut satu dua tiga jadi ini harus dilepas kau harus baut Air kau bagaimana aku ingin ini aku di atas tinggal yang sebelahnya kita buka juga lepas lagi jadi totalnya ada 6 baut yang bagian sini bagian kiri kanan depan nah kita buka semua nah di bagian sini di bagian kolong sini ada baut lagi kita lihat baut klaim ini baut peningkatnya pakai klaim nah ini ini tekan tekan seperti biasa baut klaim seperti ini kalau bukannya tekan kemudian tarik di sebelah sana ada lagi baut ini tekan dulu bagian tengahnya sudah tekan baru keluarin ini bagian sini ini bagian sini yang tekan tadi jangan lupa ya untuk model-model seperti ini baut klaim gini ini fungsinya buat ngunci ya jadi ketika dia masuk seperti ini dia kan pendor bagian sininya nah ketika dia di atas ini dia ngunci oke bro yang ngunci ini oh iya ngunci bikin sini nih ada lagi bro bautnya banyak banyak kali bautnya nah ini sudah kita lepas bagian sini lepas nih ini baut terakhir baut terakhir ini baru ini bagian ini bisa ditarik nah ini tarik dulu ke depan seperti ini ini sudah kita tarik nah sini ini sudah kelihatan nih lampunya top nah ini lampunya ada disini ini akan kita ganti dalam mesinnya nah ini sudah kelihatan lagi puter puter ke kiri diambil nah ini lampunya disini lampunya lampunya ini lampu yang harus diganti bro lampunya seperti ini bentuknya nah begitu pun dengan pemasangannya jika anda ingin mengganti lampu ini dengan yang baru atau sudah putus tentunya harus diganti sama pemasangan begini bro pasin bagian pada bagian bawah lampu pada cowokan yang sudah dibuat nah disini ada 23 cowokan disini 123 cara memasangnya gantian lampu ini juga bisa dilakukan tanpa meluka cover depan tapi bisa diroboh dari bagian bawah namun ini butuh ekstra hati-hati karena tangan anda tidak kelihatan ketika meroboh tekan kemudian seputar ke kanan bagian kanan ketika menutup lagi jangan lupa untuk menutup lagi karena ini buat penumpang dari air mencegah air rapih ditutup ke dalam ruangan ditutup pasang lagi bodinya terbaya bila masuk bisa terjadi konsleting pesan lagi seperti semula rapihkan lagi rapihkan semua bodinya di antara nama kirinya oke bro ini setelah kita tadi bongkar ini kita lakukan pengetesan dalam air sudah nyala dan kita lakukan pengecekan baut baut nya pertama bau ini sudah terpasang terpasang sudah terpasang oke kemudian kemudian bau dini sebelah kiri sudah terpasang ini juga sudah terpasang kemudian